Kita beralih ke informasi mancanegara pemerintah sebuah kapal perang Rusia melepaskan tembakan peringkatan ke sebuah kapal kargo di barat daya laut hitam saat kapal itu bergerak ke utara. Itu merupakan pertama kalinya Rusia menembaki kapal komersial di luar Ukraina sejak keluar dari kesepakatan biji-bijian yang diperantai PPB bulan lalu. Sebuah kapal patroli Rusia Vasily Bikov telah menembakkan senjata otomatis sebagai peringatan ke sebuah kapal kargo yang menuju pelabuhan Ismail di Ukraina Selatan. Menurut Moskow, kapten kapal berbendera Palau, Sukru Okan, tidak menanggapi perintah berhenti untuk inspeksi terkait pengangkutan barang terlarang. Sebuah helikopter dengan personel militer Rusia di dalamnya kemudian lepas landas untuk memeriksa kapal yang kemudian diizinkan melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan Ukraina. Rusia pada bulan Juli menghentikan partisipasi dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang memungkinkan Ukraina mengekspor produk pertanian melalui Laut Hitam dan Moskow memperingatkan bahwa semua kapal yang menuju ke perairan Ukraina dianggap berpotensi membawa senjata. Data pengiriman Refinitif menunjukkan kapal tersebut saat ini berada di dekat pantai Bulgaria dan menuju pelabuhan Sulina di Rumania. Nusantara TV melaporkan